Onokasper, manalemper Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Satu Nyali Wani Ya Pak Han Ya Tumpen ya, hari ini kita pakai jersey Persebaya Persebaya Berarti ngobrolnya pakai baju Surabaya gimana Soalnya satu semangat ini Sama baju yang kita pakai Ya coba ya Ngobrol sekaligus Campur aduk ya bahasa Jawa ya Ya, apa-apa lah Hukum-hukum jawab Kenapa ini tentang Persebaya ya ini Gila-gila Enggak ya Ya, apa-apa Coba aku jawab ya Ya ini aku mau Q&A Tentang hobinya Salah satunya Salah satunya adalah Gawih Lirik lagu Yaduh itu Ya, kamu kan Nubimu Nubimastik Sama Traffling Traffling Terus Bikin lirik lagu Lirik lagu Nah ini aku penasaran Padahal basicmu kan Duduk musik Iya Tapi kamu kok pintar Nggak lirik lagu Nah itu Aku jawab ya Atau pun sudah Jawa lagi Iya Semangat Surabaya Ya sejajal ya Semangat Surabaya Semangat Surabaya Ya aku Lirik lagu itu Pertama itu Iseng-iseng ya Iseng-isengan Jadi aku itu Nulis apa Nulis cerita Kayak Ngarang Terus kayak Nulis Apa lah Cerita Jadi aku kembang Meneluh Terus Aku kok Ngerosok seneng Dari kata-kata Dari kalimat Pas Menangati Dan akhirnya aku Ketagihan Nulis Lirik lagu Mulai kapan itu? Nah ini mulai kapan Waduh Kecili paling Aku sejak kecil Seneng aku Seneng nulis Lirik lagu ini Nah itu Nggak salah Ya itu Perpindahan Antara SMA Dan kuliah Jadi Sifatku kan Biar tertutup Introvert Jadi Apa-apa itu Ada masalah Ada Apa-apa Aku tulis 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 Alhamdulillah Kalau nggak punya Bapak Itu nggak bisa Lirik lagu Paling ya Iya Tidak bisa Berarti aku ya seneng Saya ada masalah Ada apa-apa Aku tulis Terus aku mencoba Nadai Ya Alhamdulillah Ketemu Itu pertanyaan Pertanyaannya itu Apa namanya Tidak 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 Lagu apa Bahasa Indonesia Jadi Tidak 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 Tapi Iseng-iseng aku Tapi Tidak 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 gak elahirik lagi gak elahirik lagi kan inspirasi apa, ada kejadian apa, atau ada pengalaman dari teman atau dari saudara yang dicintakan ke kamu gitu teman saudara sih jarang ya, kebanyakan pengalaman ku sendiri, jadi kayak cinta jadi kayak aku gak elah berjubah ya, itu inspirasi dari diriku sendiri, kebanyakan sih gitu iya pernah bikin lagu Persebaya ya, di channel youtube nya Hany ada lagu Persebaya nah itu sebetulnya pernah aku ikutkan lomba tahun 2017 sebelum kita nikah ya Hany, itu gak ikutkan gitu loh ya alhamdulillah sih gak menang, tapi paling gak sudah apa, namaku sudah tercantum gitu loh di instagram waktu itu namaku sesar, judulnya Ayu Persebaya, itu mes bangga, mes bangga jadi apa itu namanya, nominasi? nominasi, seratus, seratus pilihan dari apa, poning gitu nah itu pertanyaanku selanjutnya ikut saat sana, ikut lomba okuai oh lomba nih, terus tau ikut lomba okuai kalau tadi lomba ya ikut tadi ya Persebaya Persebaya, ikut tahun 2017 terus yang baru kemarin kan 2019 inget tapi belum aku masukkan di youtube ya lagu tentang narkoba nah itu sempat kalah sih aku tapi paling gak yang sebangga dari itu apa, yang ada ini apa ya waktu itu ya yang ada kan BNN Badan Narkotika BNN ya iya, Badan Narkotika Nasional sorry kalau perlu ya BNN itu terus belum lagi pernah tahun 2006 nah sama temanku imam, aku inget waktu itu bikin apa, lagu waktu itu tentang mantanku inisialnya CA, nah itu always tau lah pasti itu di salah satu provider terkenal di Surabaya di daerah Kayun, nah pasti tau lah gitu itu aku ikut, tapi waktu itu apa ya sudah nemukan liriknya sudah tapi kan berhubung basicnya temanku juga gak bisa ngirini aku kuncinya adanya-adanya, ya usahanya segera dan ngejeng-jeng gitu aja pakai gitar, tapi alhamdulillah waktu itu ya tampil pertama kali di situ tahun 2006 sayang sekali aku waktu itu gak punya videonya, kalau punya videonya waktu itu ada tampilannya gondrong mungkin nanti ada fotonya lah mungkin ada nanti di sini lah kultuku seperti ini tahun 2000 mampuku gondrong terus zakadul lah, salah satu provider terkenal di Indonesia yang di Kayun, Surabaya berarti sudah tiga ikut tiga kali ikut lomba bikin lirik lagu ya luar biasa meskipun tidak menang tapi kamu sudah bisa berpartisipasi terus menyalurkan hobimu yang positif tadi ikut lomba meskipun belum benar tapi sudah menghasilkan karya yang positif positif dan original gitu terus selanjutnya Han prosesnya gimana waktu kamu dari bikin lirik sampai jadi lagu itu terus kan beberapa sudah kamu tampilkan di YouTube itu prosesnya gimana ya prosesnya dibantu siapa sampai bikin apa namanya kan katanya nggak bisa musik tapi kok yang ditampilkan di YouTube kan misalnya musiknya gitu dibantu siapa nah pertama kali itu kan kembali tadi ya aku tulis dari lirik biasa seperti nadanya gini kesulitan sih memang nadanya yang ngepas apa 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 Alhamdulillah aku tahun 2015 ya itu aku iseng-iseng cari di browsing pertama ya browsing itu cari apa orang yang bisa membantu aku dalam aransmen mixing recording dan lain-lain yaitu salah satunya Mas Belimar terima kasih Mas sampai sekarang aku dibantu sampai sekarang sampai sekarang Alhamdulillah tahun 2015 waktu itu aku bikin lagu pengalaman ku sendiri ya dari wanita yang sudah ghosting aku ya gitu itu ada di lagu lagu ku juga di YouTube itu pertama liriknya aku bikin sederhana juga gitu sederhana apalagi kisahku bertemu dengan orang tuannya sempat waktu itu gitu aku tuangkan aku kembangkan blablabla kata-katanya gini-gini nah Alhamdulillah kebalik ke tadi ketemu Mas Wilmar tahun 2015 akhirnya ketemu di salah satu mall di Surabaya hmm acara apa itu? tidak apa-apa kok bisa ketemu ya janjian waktu itu ketemu tadi oh kamu browsing browsing akhirnya ketemu di Mas Wilmar aku sebutkan saja mallnya tidak apa-apa Royal Plaza waktu itu kan Mas Wilmar berada di Royal Plaza gitu loh jadi aku iseng mengutung wah bisa Mas Wilmar ini bikin lagu tentang aku gitu loh sedangkan aku sudah jelaskan Mas Wilmar mas aku nggak bisa bikin apa musik recording blablabla oh nggak apa-apa Mas Mas pasal bikin liriknya aja aku di sisi lain wah seneng ini aku kan nggak bisa bikin musik seneng akunya akhirnya mau nggak mau ya wis segera aku tuangkan lagu itu jadi Alhamdulillah proses rekamannya berlangsung apa ya nggak lama sih waktu itu berlangsung berapa jam itu udah jadi Alhamdulillah udah jadi recordingnya aku hasilnya ya Alhamdulillah memuaskan suka suka yang ada yang komen waktu itu sampai ada yang komen ya biasalah cowok yang apa istilahnya suka cewek yang gosingin aku tadi itu mungkin sekarang juga nikah itu itu tadi gitu jadi ya Alhamdulillah terbantu sama Mas Wilmar aku kisahnya aku tuarkan gini sampai Mas Wilmar juga eran sendiri lu Mas kok bisa bikin lirik gini gini waduh gak tau Mas gitu namanya aja berdasarkan inspirasi berdasarkan isi hati jadi Mas Wilmar ngakui iya ya bener-bener kalau dari hati bener kalau muncul pasti hasilnya keluar nah dari situ aku keterusan Mas Wilmar Mas Wilmar sampai sekarang tapi yang lagu artis ide lagu itu aku sebutkan lagi ya Lagu Dia Sintiabella itu bukan ke Mas Wilmar ke siapa? ke Harmony Record nah kenapa? waktu itu aku cari Mas Wilmar sudah gak ada di Royal Plaza ternyata sudah pindah ke tempat lagi oh dulu recordingnya di Royal Plaza bener tempat recording mixing tanggal sunit udah di Mas Wilmar nah berhubung aku akhirnya gimana ya terobsesi banget bikin lagu di Youtube aku munculkan gitu ya wis akhirnya mau gak mau ke Harmony Record yang dipimpin oleh Mas Tavan terima kasih Mas gitu Mas Tavan tapi waktu itu hasilnya bagus menurutku tapi apa ya dari segi musik bagiku kurang gitu loh kurang gerg karena terlalu ngerok hmm karena aku dasarnya apa ya suka musik-musik terlalu ngepop lah sebetulnya gitu slow-slow gitu iya slow tapi gak terlalu slow banget asalkan bisa nyimbangi suaraku gitu loh jadi aku waktu itu nyebutkan lagu akulah penggemarmu jadi kelihatan memang suaraku jelek ya aku akui tapi kayak kelihatan ngotot banget gitu loh sedangkan lagu kayak aku apa bikin lagu yang pertama itu entah yang ghosting sampai lagu yang kemarin itu Corona itu stabil itu loh suaraku ya mungkin dari software ya karena Mas Wilmer menggunakan itu pakai software sekarang lagi sedangkan kalau Harmony Record itu sendiri-sendiri jadi gitar sendiri sendiri suara gitar sendiri piano sendiri-sendiri tapi kalau Mas Wilmer Alhamdulillah sampai sekarang meskipun pakai software sudah bisa nangkep yang aku kembangkan jadi yang sekarang saya main musik Mas Wilmer recording juga dibantu Mas Wilmer mixing terima kasih Mas Wilmer sampai sekarang cuma terakhir ini terakhir apa lagu Corona terus belum ini lagi belum bikin lagi belum sebetulnya kan bikin yang nakoba itu ya 2019 cuma belum aku tampilkan di Youtube waktu itu yang BNN itu-tahun tapi memang aku memang belum tampilkan di Youtube mungkin tidak tahulah kapan gitu next time atau kapan tapi aku pingin lagu yang terbaru nanti Insya Allah anniversary kita Hani judulnya Ika Martania makanya Insya Allah Desember besok aku sudah lagunya ini sudah ada di Youtube nanti sama rencana sama Mas Wilmer lagi pasti aku akan calling-calling lagi moga-moga lah Mas Wilmer masih bisa bersedia bantu aku di studio mana biasanya Hani apa rekaman sama Mas Wilmer kan awalnya tadi di Masa sekarang-sekarang di Mayura Studio di daerah mana daerah daerah ngagel eh depan apa LP3i itu sekitar itu daerah ngagel itu jadi aku terbantu ya waktu itu kan lagu Corona sama lagu-lagu yang sebelumnya juga artis Lala Carmela terus apa suatu saat nanti eh maaf suatu saat nanti itu masih di Royal nah itu yang berkesan juga karena aku bener-bener pakai ngambil video klip yang pertama dan terakhir untuk mengambil videonya jadi kalau penasaran lagu suatu saat nanti ada di Youtube juga berarti sudah cukup ini ya lumayan banyak ya lagu-lagu yang kamu ciptano terus ditampilkan di Youtube Alhamdulillah itu agak banyak ya sudah lama sudah lama sudah lama sebetulnya juga ada aku punya dulu buku catatan ya gitu cuma memang gak data kasarannya dulu itu hanya ngerekam di HP lama ya dulu itu belum sekarang itu jadi ada tersimpan dulu di memori aku juga lupa bilang gitu jadi hanya segeda jadi hanya sebatas ya kenangan aja gitu nah ya gitu kalaupun bikin lagu baru bisa lagi sih cuma ya untuk proses lagi waktu lagi gitu ya ya kemudian eh mungkin terakhir ini ya terus rencananya selanjutnya bagaimana untuk mengembangkan dan hobinya Hani nih untuk bikin lirik-lirik lagu ini rencananya bagaimana kedepannya kalau dari waktu dekat kan tadi katanya mau bikin lagu tentang aku gitu apa ada rencana misalnya setahun harus bikin minimal satu lirik lagu atau gimana gitu atau gak ada target pas ada inspirasi bikin-bikin aja kalau pas gak ada ya sudah bikin gak apa-apa itu apa ada target-target tertentu gitu kalau target tertentu enggak ya tapi aku ingin paling enggak aku terus bisa lah mengasah bakat keahlian ku dalam menulis lagu gitu entah itu laguku suatu saat nanti syukur-syukur kalau dinyanyikan oleh penyanyi lain kan ya alhamdulillah gitu loh meskipun aku hanya pekal liriknya aja gitu loh sedangkan kalau musik rasemen bisa nah sebenarnya atau yang lain juga bisa sebetulnya tapi ya itu tadi kedepannya itu terus kalau bikin target enggak ada ya sebetulnya karena bikin lagu lirik lagu itu bagiku mutan juga ada di saat aku jenuh gak nemukan sekali kata-katanya ada saat bener-bener aku sendiri nah seperti aku bikin lirik lagu itu saat aku sendiri jadi sepi sunyi itu pasti ada ngalir kata-kata-kata iya nulis 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 akhirnya aku rekam di hp ketemu nah 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 ketemu nah 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 ketemu jadi kuncinya itu aja itu aja itu aja ya semoga semoga ya ini apa namanya semoga hobinya Hani yang bikin lirik lagu ini juga bisa nanti terus bisa berkreasi ya Hani ya kami bisa bisa menciptakan lagu-lagu baru kaliannya Hani originalnya Hani terus nanti bisa dibantu terus nanti bisa dibantu Mas Wilmar untuk mengaransemen musik mixing dan recording terus nanti bisa ditampilkan di YouTube Hani bener oke jadi sekali lagi lah semoga bisa terealisasi lagu anniversary kita ya hanya amin amin soalnya lagu kita yang kedua kan sudah aku bikin waktu itu ya lagu dia itu nah sebelumnya aku cerita lagi lagu dia ini sebetulnya lagu lama kalau boleh tahu jadi hanya sekedar tulisan biasa sekedar apa apa vokal biasa aja gitu tapi aku tambahin kata-kata ada rap nah itu Sapir Cesar Sultan Saddan Ika Maret Hani ya itu tambahan karena aku ya memang aku nikah sama Hani juga Alhamdulillah itu asal jadi aja gitu jadi langsung ketemu gitu aja oke Rista doakan sukses terus buat Hani amin 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 sudah ya ini campur-campur tadi bahasa yang pertama Jawa sekarang bahasa Jawa sekarang bahasa Jawa sekarang bahasa Jawa sekarang bahasa Jawa sekarang �만 ini saya gak apa-apa gado-gaduh semangat Surabaya Salam 1 nyari Wani Assalamualaikum 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 Terima kasih.